Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam mendamaikan Nusantara Masuknya Islam di Nusantara melalui empat jalur Jalur pertama, perdagangan Kita tahu para mubalik datang ke Nusantara dengan berdagang sambil menyebarkan ajaran Islam Lalu di antara mereka menyambung kekerabatan dengan perkawinan Seperti yang terjadi di Belambangan Sheikh Maulana Ishak menikahi Dewi Sekar Dadu Dari Putri Kerajaan Belambangan Yang telah akan melahirkan Raden Paku atau Joko Samudra atau Sunan Giri Lalu melalui pendidikan Seperti pesantren-pesantren Seni budaya seperti yang dicontohkan Sunan Kadijaga dengan Pak Daran Wayang Kulit Atau Sunan Bonang dengan Kamelan Teori masuknya Islam di Nusantara Pertama teori Mekah Buktinya adanya perengkampungan Arab di sekitar pelabuhan adanya Syed dan Habib Sampai sekarang yang terkenal Di antaranya misalnya Habib Rizik Sihab Itu adalah bukti bahwa Islam langsung dari Arab Yang kedua teori Gujarat Banyaknya penganut madhab syafi'iyah Yang sekarang banyak dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia Yang ketiga Teori Persia Adanya penganut syafi'iyah di Nusantara Seperti peringatan Ashura Tabot di Bengkulu Teori Cina Adanya masjid berarsitektur Cina Seperti Cheng Ho Lalu penyebar Islam di Nusantara Khususnya di Tanah Jawa Yang terkenal adalah Wali Songo Sunan Ampel Raden Rahmat Atau Rahmatullah Di Surabaya Sunan Bonang Atau Raden Mahdum Ibrahim Di Tuban Sunan Derajat Raden Syarifuddin Atau Raden Kosim Di Lamongan Sunan Giri Atau Raden Paku Atau Joko Samudra Atau Raden Samabta Prabu Samabta Di Gresik Maulana Malik Ibrahim Atau Sunan Gresik Di Gresik Sunan Kalijaga Atau Raden Syahid Keturunan Tuban Berdakwah di Jawa Tengah Demak Lalu Sunan Muria Raden Umar Syahid Putra dari Raden Syahid Berdakwah di Muria Jawa Tengah Raden Kudus Atau Raden Ja'far Sodik Atau Sunan Kudus Di Kudus Jawa Tengah Lalu Sunan Gunung Jati Atau Syarif Gita Yatullah Di Cirebon Ajaran Penting Para Wali Misalnya Ajarannya Sunan Ampel Tidak Bersina Moh Limah Moh Madon Moh Main Moh Minum Moh Ngombe Moh Madat Moh Nyolong Moh Maling Nyolong Mencuri Ya ini kurang ya Jadi Tidak Bersina Tidak Berjudi Tidak Minuman Keras Tidak Memakai Narkoba Atau Kecanduan Dan Tidak Mencuri Itu Saya Tambahkan Sunan Gunang Ajarannya Berupa Suluk Seperti Suluk Wujil Suluk Yang Lain Juga Kemudian Sunan Derajat Berilah Tongkat Orang Buta Berilah Makan Orang Lapar Berilah Pakaian Ini Salah Ketik ya Pakaian Maksudnya Orang Telanjang Berilah Tempat Berteduh Orang Kehujanan Sunan Kudus Sikap Toleransi Seperti Kejadian Di Apa Kerajaan Poncowati Yang Mayoritas Orang Hindu Maka Sunan Kudus Mengajak Kepada Umat Islam Agar Tidak Menyembeleh Sapi Tapi Menyembeleh Kerbau Sampai Hari Ini Ajarannya Dikudus Kalau Kurban Itu Kerbau Bukan Sapi Sebagai Penghormatan Kepada Kerajaan Poncowati Lalu Sunan Gunung Jati Kemurnian Tauhid Dan Sikap Egaliter Kepada Setiap Masyarakat Lalu Peran Kerajaan Islam Seperti Raja Samudera Pasei Sultan Malikus Soleh Aceh Sultan Ali Mugayatsah Dan Iskandar Miga Kemak Raten Patah Dan Adi Patunus Pajang Sultan Hadi Wijaya Atau Jagat Pingkir Mataram Islam Sultan Suta Wijaya Dan Sultan Agung Hanyokro Kusumo Banten Sultan Ageng Tirtayasa Banjar Sultan Suryansa Guadantalo Sultan Hasanuddin Ternate Gapi Baguna Atau Sultan Markum Dan Tidore Sultan Syahadati Alias Muhammad Demikian Anak-anak sekalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Jangan lupa like, share, subscribe, dan Tidak